Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rosyid Bannerohman Dari kelas 1B TPPL Ingin Mempresentasikan PPT tentang Materi Biomonitoring Silahkan simak video berikut ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Rosyid Bannerohman Disini saya akan Mempresentasikan PPT Materi Biomonitoring PPT ini disusun oleh Rosyid Bannerohman Yaitu saya sendiri Dari kelas 1B Teknik Pengendalian Penjabaran Lingkungan Nomor Induk Mahasiswa 2.001.07.009 Dengan dosen pengampu Pak atau perasa di SPI MSI Pengartian Biomonitoring Biomonitoring adalah metode Pemantuan kualitas air dengan menggunakan Indikator biologis Dalam gurung bioindikator Bioindikator adalah kelompok atau komunitas Organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan Apabila terjadi perubahan kualitas air Maka akan berpengaruh terhadap keberadaan dan perilaku organisme tersebut Sehingga dapat digunakan sebagai penunjuk kualitas lingkungan Macam-macam biomonitoring Yang pertama Biomonitoring logam Biomonitoring logam dapat dilakukan dengan pemeriksaan suatu media untuk menentukan bahan logam Media yang dipakai antara lain adalah darah, uri atau urin, jaringan tubuh, ikan, binatang, invertebrata, dan tanaman perairan Yang kedua Biomonitoring zat organik Akumulasi zat organik pada beberapa spesies mamalia merupakan bioindikator yang potensial untuk mendeteksi penyebaran lingkungan Yang ketiga Biomonitoring limbah cair Ada beberapa studi toksitas yang dipakai untuk menilai buangan limbah cair Antara lain pemakaian bakteri dan pemakaian invertebrata Limbah pabrik kertas yang mengandung bahan kimia pemutih dilakukan studi memakai biota air, misalnya ikan Cara baru untuk menilai kualitas air laut yang terkontaminasi oleh bahan kimia pemutih adalah dengan cara bioesai Antara lain uji inhibisi pertumbuhan alga dan uji ralva biota air Yang selanjutnya itu biomonitoring penyebaran udara Perubahan ambien atmosfer oleh adanya bahan penyebar udara akan dapat mempengaruhi kehidupan tanaman Daun pinus jarum dapat dipakai sebagai indikator penyebar alifatik hidrokarbon Dengan pemeriksaan gas kromatografi ditemukan bahwa kadar hidrokarbon lebih tinggi pada daun pohon pinus yang berumur lebih tua Tanaman tingkat rendah antara lain Limcen parmalia sulukata dapat dipakai sebagai indikator penyebar udara Dengan demikian maka limcen dapat dipakai sebagai biomonitoring penyebar udara Yang lainnya adalah biomonitoring asidifikasi Perairan yang mempunyai pH rendah akan bersifat asam Keasaman perairan dapat dideteksi dengan memakai biomarker biota air yang hidup dalam perairan tersebut Dalam keadaan pH rendah, pH 9 dan 3 Maka logam besi dan mangan akan terdedeksi dalam perairan Efek perairan dengan pH rendah Logam yang toksis dan dissolve organic carbon atau DOC Terhadap hewan amphibia akan menyebabkan terlambatnya metamorfosa Menurutnya daya tahan dan menurutnya berat badan hewan amphibia Yang terakhir adalah biomonitoring kesehatan manusia Biomonitoring PP dan CD pada wanita yang melahirkan Dilakukan dengan cara pemeriksaan asih dan darah Karyawan industri petrokimia yang terpapar dengan pH pada pemeriksaan Ditemukan biomarker hidroksi pirin Selanjutnya adalah jenis-jenis biomonitoring berdasarkan kategori minat komunitas Yang pertama adalah bioassessment studi mengkaji kehidupan suatu komunitas Termasuk fungsi dan struktur komunitas Yang kedua, toxicity bioassi Adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium Dan menganalisis dampak bulutan terhadap penduduk kehidupan Dari tumbuhan dan hewan Materia selanjutnya adalah avartrebrata Hewan avartrebrata atau invertebrata merupakan Hewan yang tidak memiliki tulang belakang Atau ruas-ruas tulang belakang atau tulang-tulang lain di badannya Terhadap hewan yang mempunyai badan yang lunak Dan juga terhadap hewan yang mempunyai kulit keras yang berfungsi untuk melindungi badan Rangka yang membangun tubuh dari beberapa hewan invertebrata Ialah rangka luar Dengan artian rangka hewan avartrebrata atau invertebrata tersebut berada pada bagian luar tubuhnya Fungsinya adalah sebagai pelindung atau pembentuk tubuh bagi hewan invertebrata Atau avartrebrata yang pada umumnya bertubuh lunak Hewan invertebrata merupakan hewan yang tidak memiliki tulang belakang yang hidup di berbagai habitat Di laut, air tawar, dan di darat Invertebrata atau avertebrata dapat di korega melalui banyak cara Antara lain melalui habitat, jumlah sel, saluran, pencernaan, rongga tubuh, dan simetri tubuh Ciri-ciri hewan avertebrata Avertebrata adalah organ misi multiseluler Yaitu tidak memiliki dinding sel Tidak memiliki tulang endoskeleton yang keras Cenderung bergerak lambat dan berukaran kecil karena kurangnya sistem tulang yang kompleks Tinggal di seluruh dunia dalam berbagai habitat Tubuhnya dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu kepala, dada, dan berut Avertebrata tidak memiliki paru-paru Respirasi dilakukan menggunakan kulit Beberapa kelompok Avertebrata memiliki eskoskeleton keras dari kitin Kebanyakan dari mereka bereproduksi secara seksual dengan fusi gamet, jantan, dan betina Kebanyakan Avertebrata diatur dengan organisme tubuh simetris Avertebrata tidak dapat membuat makanan sendiri atau bersebut heterotroph Selanjutnya adalah klasifikasi hewan Avertebrata Yang pertama adalah film Porifera Porifera merupakan salah satu kelas dari Invertebrata atau hewan tidak bertulang belakang Porifera adalah hewan yang pada permukaan tubuhnya perpori Pori-pori di tubuhnya dibungkan oleh saluran kecil menuju rongga yang diningnya mempunyai rambut getar Fungsi pori sebagai saluran keluar masuknya air yang mengandung bahan makanan ke dalam rongga tubuh Porifera merupakan hewan bersel banyak atau metazoa yang paling sederhana atau primitif Karena sel-sel cenderung bekerja sendiri-sendiri dan belum terorganisir dengan baik serta belum mempunyai organ atau jaringan sejati Merupakan hewan multiseluler tapi belum mempunyai jaringan organ dan sistem organ Gerakannya sangat kecil dan hidupnya berisifat menetap Biasanya Porifera terdapat pada perairan jernih tangkal dan menempel pada substrat Yang selanjutnya menurut Suwarni Beritaikan jenis spikulanya Spong terbagi atas tiga kelasnya yaitu Kelas Kalkaira Spong ini memiliki tebu yang disusun oleh spikula kalsium karbonat Bentuk saluran air beragam termasuk askonoid, skanoid, dan lexonoid Spikulanya ada yang lurus tapi ada juga yang terdiri dari tiga sampai empat kaitan Ungunya Kalkairus lebih kecil dengan konaustes yang besar Yang kedua kelas Hexactinelida Karena disebut Spong kaca dengan spikula silika yang berujung 6. Biasanya didapatkan pada kedalaman yang tinggi Beberapa diantaranya melekat pada substrat dengan bantuan batang semu Oskulum biasanya besar Ukuran panjang tubuhnya bergisar dari 7 cm hingga 1 meter Tipe saluran air umumnya skanoid dan lexonoid Dengan contoh Euproetela Yang ketiga kelas Demos Pong Yahe Kelas ini merupakan kelas terbesarnya yang meliputi hampir 95% dari seluruh jenis spong Tipe saluran air umumnya lexonoid dan hidup di laut Kecuali hanya satu family yang hidup di air tower yaitu spongy lidai Spikula tersusun dari unsur silika Tetapi berbeda dengan spong kaca Kelas ini tidak mempunyai 6 ray Skeleton dapat pula disusun dari silika dan sponging Atau hanya sponging saja Rongga kanal internal berukuran kecil Bulat dan disumuli muti oleh sel coanisites Untuk ukuran dan warna tubuh lebih bervariasi Contoh Haliklona, Terosia, Sesto, Swongia Yang kedua film Soelenterata Soelenterata berasal dari kata Soelon yang berarti berongga dan Enteron yang berarti berut Dengan demikian Soelenterata merupakan hewan yang menggunakan rongga tubuhnya sebagai tempat pencernaan makanan Soelenterata belum memiliki alat pernafasan, peredaran darah, susunan sel syaraf, dan ekskresi secara khusus Oleh karena itu, Soelenterata masih tergolong ke dalam film yang primitif Klasifikasi Soelenterata Yang pertama, Hydrozoa, sebagian besar berbentuk polib dan hidup di perairan laut Dapat berkembang biak dengan seksual maupun aseksual Sebagian besar merupakan hemaprodit Namun masih kebun hemaprodit Hewan tersebut tidak bisa melakukan pembuahan sendiri karena saat dewasa Salteru dan sperma yang dihasilkan tidak bersamaan Sehingga dalam fertilisasi tetap membutuhkan individu lain Contoh, Hydra viris disima, Hydra hijau, dan Hydra fusca atau Hydra coklat Yang kedua, Sikipozoa Bentuk tubuh menyerupai mangkuk atau cawan Sehingga seringkali disebut dengan ubur-ubur mangkuk Yang kedua, hidup dengan dua bentuk Yaitu medusa dan polib Namun bentuk medusanya lebih mendominasi Yang ketiga, memiliki kelenjar kelamin gonad Yang terdapat dalam kantung-kantung ruang gastricum Contoh, Aurelia aurita Klasifikasi Soelenterata Yang ketiga adalah Antozoa Bentuk tubuh menyerupai bunga Hidup dengan bentuk polib Bentuk polib dari kolor yang menyeekresikan kalsium karbonan di sekitar tubuhnya Koral berukuran kecil, berkoloni, dan bervariasi dalam warna serta bentuk Contoh, Stepnog Tupifora Musica Akropora SP Fungia SP Selanjutnya adalah film Platy Helmintes Platy Helmintes dalam bahasa Yunani artinya Cacing Bipi Cacing Bipi adalah film dalam kerjaan Animalia Film ini mencakup semua Cacing Bipi kecuali Mertea Yang dulu merupakan salah satu kelas pada Platy Helmintes yang telah dibezakan Ciri-cirian adalah memiliki tubuh yang BP, simetris, dan tidak bersegmen Mempunyai satu lubang mulut tanpa dubur Hidup sebagai parasit Mempunyai alat jisep, akan tetapi juga ada yang hidup bebas Platy Helmintes merupakan film ketiga dari Kingdom Animalia setelah Porifera dan Soelenterata Platy Helmintes merupakan hewan triploplastik dan bisa hidup sebagai parasit Hewan triploplastik adalah hewan dari Kingdom Animalia yang mempunyai tiga lubisan tubuh Klasifikasi Platy Helmintes Yang pertama, Turpelaria atau Cacing Rambut Getar Memiliki buruh getar yang berfungsi untuk bergerak Contoh, Planaria Yang kedua, Trematoda atau Cacing Hisap Memiliki hasil penghisap berdapat pada mulut di bagian kepala Alat penghisap berfungsi untuk menempel pada inangnya untuk menghisap makanan Yang berarti, Trematoda merupakan parasit Trematoda merupakan dewasa hidup di dalam hati, usus, paru-paru, ginjal, dan pembuluh darah vertebruta Contohnya adalah Vasciola, Cacing Hati, Klonorcis, dan Citosoma Yang ketiga, Trestoda atau Cacing Bita Memiliki kulit berlapis kitin berfungsi melindungi diri dari enzim inangnya Dengan demikian, Trestoda merupakan parasit Trestoda terdiri dari anterior yang disebut sekolah seleher, strobilus, dan proglotid Yang selanjutnya adalah Cacing Gelang, Anelida Ciri-ciri Cacing Gelang atau Anelida adalah Hewan yang tubuhnya bersegmen Memiliki otot, sistem pencernaan lengkap, sistem syaraf tangga tali, sistem sirkulasi, dan sistem ekskresi Tidak memiliki sistem respirasi, beriswad hemofrodit atau gonocrylchoris Hidup bebas di dasar laut, perairan tawar, tanah, dan tempat-tempat lembab atau parasit Pada tubuh vertebrata Contohnya adalah Cacing Tanah Selanjutnya adalah Hewan Lunak atau Moluska Hewan Lunak Moluska memiliki ciri-ciri bertubuh lunak Hidup bebas di laut, air tawar, atau darat Memiliki cangkang kecuali kelompok cumi-cumi Sistem pencernaan lengkap, sistem sirkulasi terbuka dan tertutup Sistem syaraf terdiri dari ganglion dan serabut syaraf Respirasi dengan insang atau roga mantel Peranan Moluska yang menguntungkan sebagai bahan makanan Yaitu cumi-cumi, periasan, kerang mutiara Sedangkan yang merugan adalah hama tanaman Yaitu bekicat, dan perantara penyakit hati, limnea Selanjutnya adalah Hewan Kaki Beruas Yaitu Arthroboda Ciri-ciri Hewan Arthroboda adalah Memiliki tubuh beruas-ruas Tubuh terdiri dari kepala, perut, dan dada Dan berangka luar Exoskeleton Mengalami Echdesis atau Molting Yaitu tahap penglepasan rangka luar Sebagian besar bermetamorfosis Arthroboda terbagi menjadi 4 kelas Berdasarkan struktur tubuh dan kaki Yaitu Aracinida Myriapoda Krustasea Dan Insekta Aracinida Aracinida Atau laba-laba Kelas ini memiliki ciri-ciri tubuh yang terdiri dari Sepalorotorax Kepala dada menyatu Dan Abnomen Memiliki sepasang kalisera Alat sengat Sepasang pedipalpus Capit Respirasi dengan paru-paru buku Trakea Ekskresi dengan tubuh lamalbiki Contohnya laba-laba serigala Yang selanjutnya adalah Kelas Myriapoda Kelas ini memiliki tubuh yang terdiri dari Caput dan Abnomen Tubuh gepeng dan beruas-ruas Terdapat sepasang antena pada caput Mulai dilengkapi sepasang taring bisa Contohnya adalah kelabang Selanjutnya adalah Krustasea Krustasea memiliki tubuh yang terdiri dari Sefalothorax dan Abnomen Memiliki dua pasang antena Lima pasang kaki Yang terdiri dari empat pasang tubuh jalan Dan sepasang kaki berusaha sebagai penjepit Sebagian besar hidup di air Contohnya udang dan kepiting Selanjutnya adalah Insekta Tubuhnya terdiri dari caput Thorax dan Abnomen Terdapat sepasang antena Memiliki dua pasang mata menjemuk Dan mulut Memiliki tiga pasang kaki Sebagian besar hidup di darat Tetapi ada juga yang di air tawar Contohnya lebah madu Selanjutnya adalah Acino dermata Memiliki beberapa ciri Seperti di bawah ini Tubuh dilindungi oleh duri Sehingga disebut Haman perwil duri Habedat hidup bebas di dasar laut Memiliki sistem ambulakral Sebagai alat gerak Memiliki sistem saraf Berapa cincin saraf yang berjabang Memiliki sistem saraf lengkap Acino dermata Terbagi menjadi lima kelas Yaitu asteroidea Contohnya bintang laut Acinoidea Landak laut Bulu babi Opiroidea Bintang ular Krinoidea Contohnya lili laut Holoturoidea Contohnya tripang Terbagi menjadi film Terbagi menjadi film nepatelmintes Film ini merupakan kelompok cacing benang Tubuhnya berbentuk bulat panjang Dan tidak bersegmen Sebenarnya cacing ini adalah cacing gilik Ada nematelmintes yang hidup secara beda Namun ada juga yang hidup sebagai paraksit Contohnya adalah cacing barut Cacing kremi Dan cacing tambang Materi yang gede adalah ekosistem Ekosistem adalah suatu ekosistem ekologi Yang terbentuk oleh sistem timbal balik Yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan Ekologi adalah inmu yang mempelajari tentang hubungan timbal balik Antara organisme dengan lingkungan hidupnya Komponen biotik Komponen biotik adalah Komponen lingkungan hidup yang terdiri atas makhluk hidup Biasanya disebut komponen hidup Komponen abiotik Komponen abiotik ini merupakan komponen berupa makhluk mati Sebagian besar komponen ini bervariasi dalam ruang dan waktu Jenis-jenis ekosistem Yang pertama ekosistem darat Ekosistem darat ini adalah ekosistem yang ditentukan oleh suhu dan curah hujan Banyak memiliki sifat, iklim, dan tempat berkomunia berbagai macam makhluk hidup Ekonomi ekosistem darat Itu meliputi gurun, padang ruput, atau hujan-hujan tropis Yang kedua ekosistem perairan Ekosistem perairan yang lingkungan jadi nominasi oleh perairan Ekosistem ini bisa dibangun oleh cahaya matahari yang masuk Ekosistem ini bisa dibandakan menjadi dua Yang ini ekosistem air tawar dan air laut Air tawar memiliki kadar-kadar yang sedikit dan dibandakan berdasarkan keadaan air Air laut memiliki kadar yang tinggi Ini memiliki pergahan air yang bisa dibangun oleh arah angin Ekosistem laut atau disebut juga ekosistem bari Ini merupakan ekosistem yang terdapat di perairan laut Terdiri atas ekosistem perairan dalam Ekosistem perairan pantai pasir dangkal atau ritoral Dan ekosistem pasir musul Ekosistem air laut memiliki cara-cara umum sebagai berikut Memiliki salinitas tinggi, semakin berdekat di katurit setelah semakin tinggi Enak sayang mendominasi mineral ekosistem laut hingga mencapai 75% Iklim dan cahaya tidak terlalu berpengaruh pada ekosistem laut Memiliki variasi perbedaan suhu di permukaan dengan di kedalaman Ekosistem buatan ekosistem ini merupakan buatan atau diciptakan manusia Biasanya untuk memenuhi kebutuhan dan memiliki kayaan agar agama Contoh ekosistem ini seperti hutan tanaman, waduk, atau sawah irigrasi Materi yang kebawah adalah biomarker Biomarker adalah parameter yang dapat digunakan untuk mengukur perkembangan penyakit atau efek pengobatan Parameter bisa bahan kimia, fisik, atau biologi Dalam hal molekul, biomarker adalah bagian dari penanda yang mungkin ditemukan menggunakan genomik Teknologi proteomik atau teknologi pencitraan Biomarker memainkan peran utama dalam biologi obat Biomarker membawa hal-hal masa depan di tangan kita dengan membantu dalam dialisis dini Pejakan penyakit, target obat identifikasi, respon obat, dan lain-lain berdasarkan penyakit Beberapa biomarker telah diidentifikasi untuk banyak penyakit seperti LDL serum untuk kolesterol Tekanan darah, gen P53, dan MMPS untuk kanker, dan lain-lain Secara umum biomarker dibagi menjadi dua bagian Yaitu biomarker paparan Yaitu tipe biomarker paparan digunakan untuk memprediksi risiko penyakit Yang itu biomarker penyakit Biomarker penyakit dibakai untuk mendeteksi, mendeagnasi, dan memantau perkembangan penyakit Fungsi biomarker Yaitu untuk pengembangan obat, untuk uji klinis, menentukan bahan paparan, dan faktor risiko Menentukan kerentanan genetik, dan menentukan penyebab penyakit Terima kasih Demikian, saya Rasyid Banar Rahman Assalamualaikum Wr. Wb